Hey Halo Sobat Abes, hari ini kita akan membuat tutorial sederhana cara membuat floating shelf atau rak dinding melayang menggunakan minimum tools. Ayo bikin sendiri. Oke Sobat Abes, pada proyek kali ini kita akan membuat sebuah kraft yaitu rak dinding, floating shelf gitu. Nanti kita akan pasang dia ke dinding dan materialnya juga yang sangat simple. Kali ini kita akan belajar menggunakan kayu jati Belanda lagi. Ini saya punya dua buah kayu jati Belanda. Ini nanti pertama akan kita planer, kemudian kita lem. Kemudian setelah di lem, kita akan potong menjadi dua bagian. Jadi kita punya dua buah rak nanti yang akan kita pasangkan ke dinding. Makanya saya butuh yang namanya lem. Kemudian kita finishing juga, nanti ada stain seperti ini. Lalu alatnya juga menggunakan, minimum banget saya akan menggunakan tiga alat. Yang pertama pastinya planer ya. Planer ini nanti kita untuk melaner si papannya. Karena jati Belanda ini kan dia masih kasar gitu ya. Kemudian planer ini juga bisa kita pakai untuk meratakan. Nanti pada bagian sudutnya akan saya bikin seperti V gitu. Jadi dari depan itu kelihatan tipis, tapi dari samping atau dari bawah itu kelihatannya itu memang kokoh dan tebal. Nah kemudian untuk memotong tentunya menggunakan mesin circular saw. Kalian juga bisa menggunakan hand saw ya, menggunakan manual kalau misalkan mau. Itu bisa juga, jadi tidak harus terpaku menggunakan alat power tools apalagi yang cordless. Menggunakan kabel bisa, menggunakan manual bisa, menggunakan cordless. Juga bisa tergantung teman-teman punyanya apa. Lalu untuk nanam dia ke dinding supaya dia kokoh, maka saya butuh yang namanya mesin bor. Untuk ngebor dinding nanti juga ngebor sininya. Karena sistem nyantolinnya nanti kita akan bor dinding, kita pasang untuk beton laser gitu ya, yang mungkin ukuran 8 atau 1 cm, 8 mili atau 1 cm. Nanti di sini juga dibor dan tinggal kita pasakkan aja. Nah untuk itu saya juga butuh alat bantu lainnya seperti pensil, meteran, mungkin juga siku. Dan juga ada beberapa klem nantinya untuk mengeklem pada saat setelah kita lakukan proses pengalaman. Nah seperti ini Sobat Habes, kita akan belajar lagi membuat DIY untuk basic untuk pemula. Menggunakan minimum tools supaya teman-teman juga bisa mengikutinya. Oke langsung aja yuk, kita proses planner dulu. Nah sembari menunggu proses pengalaman kering, kita akan potong dulu untuk beton laser-nya. Ini ukurannya 8 mili atau 7,5 ya, karena banci. Tapi kita anggap 8, nanti kita pakai bor atau mata bornya 8 mili. Saya akan potong panjangnya di 15 cm, nanti masuk ke kayunya 8 cm dan masuk ke dindingnya sekitar 7 cm-an. Kita tandain aja 15 cm di sini, lalu kita potong menggunakan gergaji besi biasa ya. Enaknya kalau besi beton laser itu dipatahin gini, itu gampang kalau udah kepotong setengah ya. Nah kalian bisa menggunakan gergaji besi manual atau kalau punya gerinda, bisa dipakai ya gerindanya. Oke Sobat A.B. setelah kering kita lepasin klemnya, kita akan planner lagi untuk bagian samping edging ini. Sehingga kita punya satu sisi yang lurus, karena kalau teman-teman lihat ini satunya melengkung ya. Jadi kita akan ratain semuanya biar lurus. Nanti setelah itu baru kita akan potong bagian depannya ini menggunakan circular shot dengan bantuan sebelah sini yang sudah lurus, pakai paralel guide-nya nanti yang bawaan. Nah setelah itu baru kita potong dua, setelah itu baru kita akan proses planner miring untuk bagian sudut-sudutnya. Oke yuk langsung aja. Nah setelah dapat garis lurus seperti ini, tinggal kita potong lagi untuk sisi sebaliknya ini ya, menggunakan circular saw sehingga lebarnya nanti bakalan sama dengan panduan yang sudah lurus di sebelah dalam sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk mengamplas ini kalian bisa menggunakan ampas manual, ini saya pakai grid 240. Kalau kalian punya gerinda dipasangi sanding pad bisa juga, atau punya orbital sander lebih bagus lagi ya, karena kita butuhnya halus. Intinya kalau manual seperti ini, kalian amplas berdasarkan arah seratnya, sehingga untuk brush marknya atau guratan-guratan bekas amplasnya itu tersamarkan. Nah nanti untuk bagian samping sudut yang bawah ini, kita akan round dia ya, seperti ini, biar nanti dia ada sedikit lengkungan lebih bagus lagi gitu. Oke Sobat ABS, ini adalah sisa potongan tadi yang kebetulan lebarnya sama. Jadi ini sudah saya lubangin ya, untuk ukurannya kecil aja, untuk ngasih nitik di mana nanti kita bakalan ngebor. Jadi pakai mal-malan ini, kita taruh di sini, terus kita titik gitu ya. Dan ini nanti setelah ini dibor, dua gitu, ini juga akan kita pakai untuk nandain di dindingnya. Sehingga nanti jarak di dinding lubangnya itu dengan yang di sini itu sama persis, baik kanan-kiri maupun atas bawahnya. Nah untuk ngebor ini, supaya bisa sedikit lurus, tadi sudah saya lem dua buah bekas potongan kayu ini, sehingga harapannya ini bisa siku nantinya ya. Dan supaya stabil, kita langsung cobain klem gini ya. Ini kita klem, supaya pada saat kita bor, papannya lebih stabil. Ini saya nggak pakai ukuran, hanya di kira-kira aja. Selama jarak kanan-kirinya sama, di dinding dan di sini, itu aman ya Sobat ABS. Nah bornya ini 8 mili, diameternya sama dengan si beton neser yang akan kita pakai nanti untuk masukin ke sini. Oke, sisanya tinggal kita bor manual. Terima kasih telah menonton! Oke Sobat ABS, untuk rak floating shelf-nya ini papannya udah jadi, udah kita proses finishing juga. Dan sekarang saatnya langsung aja kita pasang ke dinding menggunakan bor impact. Nah Sobat ABS, mungkin ingat ya, ini kemarin yang kita pakai untuk ngemal pada bagian kayunya, papannya untuk ngelubangi belakang. Sekarang kita pakai ngemal untuk ke dindingnya. Nah, supaya teman-teman bisa rata, bisa menggunakan water pass, baik yang biasa ataupun yang digital. Kebetulan, saya punya yang seperti ini. Jadi kalau kalian baterenya habis pun, ini masih bisa dipakai secara manual, digitalnya ini. Tapi kalau kalian pengen lihat secara digital, bisa nih, ini yang saya punya dari Bos. Langsung ya, pas banget nih. Nah, kalau sudah, tinggal kita titik lagi di area yang mau kita kasih lubang. Setelah itu kita bisa gunakan mesin bor dengan mode impact tentunya, seperti ini. Karena kita butuh untuk ngebor dinding, jadi ada mode impact-nya. Nah, tinggal kita bor aja, kemarin tuh dalamnya maunya 7 cm. Dan kalian bisa tambahkan plastik dengan selotip seperti ini, supaya debunya ada yang menampung di bawahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke sobat abes, thank you banget untuk kalian yang sudah menonton video kali ini. Hasilnya oke banget, bisa dilakukan ini di weekend, Sabtu, Minggu, 2 hari. Saya yakin udah bisa selesai menggunakan alat yang tidak terlalu banyak. Ada circular saw, alat potongnya, ada planner tangan, elektrik untuk memperhalus atau mempercantik papan-papannya. Lalu kita pakai bor juga untuk proses pemasangan ke dindingnya, bornya bor impact ya. Terus alat bantu lainnya seperti penggaris, hiku, meteran dan sebagainya, saya rasa itu mudah juga untuk didapatkan. Dan kalau teman-teman pengen masangnya lurus, bisa menggunakan water level atau water pass ya, supaya hasilnya itu bisa level dengan arah lantai ataupun arah bumi kita. Oke sobat abes, jadi hasilnya pun juga bisa enak dipandang kalau furniture-nya atau radininya ini sudah level. Terima kasih banget kalian yang sudah menonton video kali ini. Kalau kamu suka, please bantu saya subscribe ke channel Youtube Ayo Bikin Sendiri. Dan jangan lupa juga follow abes di Ayo Bikin Sendiri untuk Instagramnya. Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao!